Sekarang kita mau kembali ke Denpasar Ini kita harus beli tiket online dulu Ini harga tiket Penumpang sama kendaraan Wajib sertakan data penumpang Nama sama umur untuk manifest di kapal feri Itu mobil pas berenang Jadi cuma bayar Rp188.000 Jadi masuknya ke golongan 4 Pendaraan penumpang panjang sampai 5 meter Ini udah dapet Verisi Etiketnya untuk penyebrangan Selanjutnya Penyebrang Itu pintu Gate-nya di depan kita Pelabuhan penyebrangan Ketapang Eh kita mau menyebrang sekarang Berikutnya Penyebrangannya Sudah mulai rame Astung Karo yang menyebrang kembali Sudah mulai rame Bus-bus pariwisata juga sudah mulai rame Oke Kita masuk ke Pintu gerbang Pelabuhan penyebrangan Ketapang Selamat siang Bapak Melijit Setiankah Di Ketapang Sim 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 Sudah Sim sudah selesai Aduh Tidak lupa pakai sabut pengaman Pintu gerbang Apa tiket dapet Oh Tidak lupa Tidak 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 lupa Oke Terima kasih cekin tiket G13 enggak? oke terima kasih ini lumayan lancar tapi tadi malam lumayan ada bus-bus offline masuk ke Bali langsung masuk ke kapal oh kayaknya dapet kapal yang oke ini tarik oh ya oke lanjut thank you oke kita masuk KMP Eda aduh dapetnya di belakang ini kayaknya ini first in last out kita masuk pertama keluarnya kayaknya paling belakang kita mau ke atas deh sama anak-anak nih sama AI dan IG ini ID disini jagain ibunya sama gungkaknya paling enak di ferry itu makan nasi bungkus ini makannya di atas kapal jadi rasanya mantang ada kambing nah kambing naik kapal cuacanya bagus nih sekarang kita lihat suasana kapal ini kambing naik kapal penumpangnya masih sepi pelabuhan ketapang depannya ini lah situasinya kita lihat dulu nih penumpangnya masih kosong ada ruang kliniknya juga itu ada musola ada master station ini toiletnya deck paling atasnya ini ada tempat wudhu itu kayaknya ruang kaptennya disitu ini musola lumayan lengkap juga fasilitasnya ini ini ruang kaptennya pengen naik tapi dilarang naik kasusnya skru oke deh mantap aman 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 bro gua udah nyari toilet ini lumayan lengkap fasilitas ferry ini kambing kambing nyebrang dia ke bali oke nunggu lagi kurang lebih 10 menit langsung jalan sepertinya udah mulai masuk semua sama pasukannya ini ini seninya kalau di kapal itu tahu-tahu kacang-kacang kopi-kopi semua ada kacang-kacang 10.500 kacang 10.500 kacang yang besar-besar 5.100.000 ngomong dong halo guys hari ini kita di kapal yang sangat besar waktu sendernya udah mulai habis ini sebenernya sudah mau berlayar dia nikmati dulu mudah-mudahan perjalanan kali ini lancar tanpa kendala apapun bukan semua tiba di Gilimanuk dengan selamat astung taruh perlayar dari pelabuhan ketapang Banyuwangi dan menuju ke pelabuhan Gilimanuk Bali jadi rupanya ada maksudnya diparkir disini disini dipenuhin dibelakang dipenuhin duluan karena dia mau apa namanya arah kapalnya kesana jadi yang di belakang dipenuhin mungkin biar seimbang kapalnya ini tuh di depan kita tuh teman nasional Bali Barat ya sambil menunggu tiba di Gilimanuk kita makan nasi bungkus 7.000an ini nasi nasi ayam ini simple cuma isi mie nasi sama ayamnya tapi karena di tengah laut jadi beda rasanya lebih nikmat rasanya yuk ayo kita makan dulu ah habis mantap kita udah nyandar di kelabuhan Gilimanuk ini nunggu nyandar kapalnya astung karo tadi lancar di tengah laut juga lancar gelombangnya juga gak terlalu tinggi jadi lumayan tenang jadi lancar semua astung karo semua selamat sampai di pelabuhan Gilimanuk ini sekarang kita mau prepare nyandar ke dermaganya udah kita udah mau nyandar kita sekarang mau masuk ke mobil siap-siap mau keluar kapal jarang-jarang sebelahan sama kambing nih loh ke Bali dia ini jadi sate kambing hehehe aduh gas dulu lah kita siap-siap dulu kita keluar kapal first in last out selamat datang di kabupaten Jemberana Bali ini pemeriksaan sudah surat sore om mohon maaf papa penumpahnya silahkan turun melakukan validasi mungkin perwakilannya satu udah kemarin validasi di dalam pak bukan dari KP pak ya dari tugas KKP terus validasi antigen dan vaksin ya ini kan sudah lengkap kita semua ya cuman di validasi mungkin di scan gitu ya emang selama pandemi ini emang agak ngabisin waktu juga sih kalau mobilitasnya tapi enggak papa semua wajib menjaga saling menjaga protokol kesehatan terus kalau masuk disini ikutin lah prosedurnya semuanya seperti itu jadi ya no problem asal sudah lengkap semua vaksin sudah dua kali eh minimal satu kali kalau bisa dua kali sesweb antigen udah kita bebas lah untuk mobilitas penyeberangan Jawa Bali oke sekian dulu video penyeberangan dari pelabuhan ketapang ke pelabuhan gilimanuk Bali terima kasih udah menonton video ini jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe di channel ini sampai jumpa di video-video saya berikutnya salam salam